Terima kasih Terima kasih Nah karena plug-in disini Disediakan oleh pihak ketiga Maka harus diinstalasi terlebih dahulu Untuk bisa menggunakannya Nah plug-in di dalam pihak ketiga Yang disediakan oleh pihak ketiga disini Malah menjadi Tumpuan Istilahnya di Arparp Ditunggu-tunggu Perkembangannya oleh desainers Khususnya desainer video Karena Memang cukup menarik Plug-in plug-insnya ini cukup menarik Nah banyak sekali plug-ins Yang disediakan Nanti disini saya Hanya mencobakan beberapa saja Dari Red Giant Jadi Red Giant ini salah satu vendor Yang memang khusus untuk Menyediakan plug-ins Di antaranya ada Sign Ada Starglow Ada Particular Kemudian ada Tau Ada Universe Kemudian ada Macam-macam Banyak sekali Ya banyak sekali Jadi Kalau mau Dipunyai semua Itu totalnya Ada sekitar 2,8 giga Itu untuk versi yang lama ya Versi 1.2 Ya atau versi 12 Kalau versi 16 Atau 17 Tidak tahu lagi ya Ini karena Kenapa saya pakai versi 12 Dikarenakan PC yang saya gunakan Itu menggunakan software Yang bisa untuk versi 12 Ya Dari Red Giant Red 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 Sehingga Saya pakai itu Ya Nah ini untuk Beberapa hal yang berkaitan dengan Penggunaan plug-ins ya Jadi nanti bisa dilihat Untuk Contohnya Menggunakan plug-ins Dan pengaturannya cukup mudah Ya Jadi tidak After effect mungkin bisa Cuma lama ya Dengan plug-in menjadi lebih cepat Dan hasilnya cukup Memuaskan Ya Baik itu untuk Pembahasan pada Kesempatan malam hari ini Jadi nanti saya akan Mungkin ya saya akan Contohkan bagaimana Cara menginstalasi Kemudian nanti saya Cobakan untuk yang Starglow, sign Mungkin sama Trapcode Mir ya Trapcode semua ya Tidak ada yang lainnya Yang lainnya bisa dicoba Di ekorasi sendiri Ya Untuk Penggunaan Atau contoh-contoh Baik Langsung saja Kita lanjutkan Jangan lupa presensi Supaya keadilan anda Tercatat Ya Saya sudah mengingatkan Jadi kalau anda lupa Ya itu sudah Menjadi masalah anda Kemudian nanti Untuk Pertemuan ini Ini adalah Pertemuan terakhir Jadi minggu depan itu Sudah ujian Akhir semester Ya Ujian akhir semester Untuk mata kuliah Film dan animasi Satu Ujiannya praktek Nanti soalnya Akan saya Siapkan Dan akan saya share Pada saat Pada saat ujian Ya Waktunya pada saat ujian Oke Selamat Menyaksikan Semoga apa yang saya Sampaikan mudah dipahami Dan mudah untuk Coba Sehingga dapat menambah Pengetahuan dan Permantaan Selamat Mengikuti Baik sebelum kita Lanjutkan Kita lihat dulu Produk-produk Dari Red Giant Ini apa saja Nah di dalam Red Giant disini Ada produk-produk Trapcode Ya tadi Seperti saya sebutkan Trapcode Ada Trapcode Ada Magic Billet Kemudian ada Universe PFX Dan Plural Ice Ya Trapcode disini Ada Particular Ya POM Kemudian Mir Kemudian Sampai Start, Lutal, Lux Dan lain sebagainya Magic Billet juga sama Kemudian Universe Juga ada banyak Atau PFX Juga ada banyak Ya Dan Plural Ice Juga ada banyak Ya Nah di dalam Red Giant itu sendiri Ini untuk Contohnya ya Jadi Red Giant itu Apa sih Kok produknya Bagaimana sih Nah disini ada Jadi disini ada Hal-hal yang baru Dari beberapa Plug-ins ya Ada Trapcode Particular itu Yang baru Apa Free FX Real Lens Learning Yang baru Apa Dan lain sebagainya Kemudian Ini juga Untuk Produk Trapcode ya Trapcode disini Ada Particular Formule Kemudian Dan lain sebagainya Ini adalah contoh Contoh video Yang menggunakan Beberapa efek tersebut Kemudian disini Juga ada Magic Billet Ya Ini contohnya Penggunaan Magic Billet Kemudian ini Universe Contohnya Penggunaan Universe Dan lain sebagainya Nah terus Kalau pengen punya Ini gimana Anda bisa Membeli Membeli Dengan Membeli dari Red Giant nya Jadi ada Red Giant Komplik Nah ini produk Red Giant Komplik Yang saya tunjukkan Tadi Jadi disini Ada annual Tahunan Tahunan disitu Perbulannya Adalah 57,40 euro Sekarang 1 euro nya Ada 15,000 Berarti Dikalikan aja Perbulannya Kemudian Kalau Monthly Monthly ini Berarti Perbulan Bulanan Itu untuk Red Giant Komplik 89,79 euro Perbulan Nah ini Anda bisa Menggunakan Sekuas-kuasnya Dalam waktu 1 bulan Kalau Anda Sebagai Seorang Designer Video Yang Komersial Yang memang Untuk Produk Komersial Produk Komersial Itu Sebaiknya Memang Menggunakan Ini Untuk Mempermudah Kalau Anda Melihat Di dalam Contoh-contohnya Tadi Itu Sangat Menarik Ini dari Red Giant Nah itu Untuk Contoh Dan Bagaimana Ketika Pengen Punya Kemudian Sekarang Kita Baik Di dalam Pengaturannya Disini Nanti Untuk After Effect Ini Saya Belum Punya Efek Trap Code Jadi Masih Ada Time Take Time Transition Belum Ada Trap Codenya Nah Kemudian Kalau Pengen Punya Trap Codenya Gimana Nah Kalau Pengen Punya Trap Code Ini Nanti Bisa Di Instalasi Secara Offline Atau Stand Di Dalam PC Masing-masing Atau Laptop Masing-masing Sesuai Dengan Serial Nomor Yang Sudah Diberikan Ataupun License Key Yang Sudah Ditentukan Nah Ini Nah Ini ada Beberapa Contoh Dari Trap Code Ya Ini ada Trap Codenya 12,19 Setup Kalau Misalkan Disini Dokumentasinya Pengen Dilihat Secara Lebih Detail Ini Ada Masing-masingnya Ini Dari Produk Trap Untuk Yang Violet Ataupun Yang Lainnya Dibadah Kalau Pengen Punya Semua Itu Sekitar Hampir 400 Dolar 400 Dolar Untuk Yang Yang Kalau Untuk Yang Anual Itu Sekitar Hampir 300 200 Dolar Per Bulan Nah Disini Kalau Semuanya Nah Disini Bisa Anda Lihat Total File Dulu Untuk Ini Ada Sekitar Seratusan Ini Termasuk Ini Termasuk Dokumentasinya Ada Sekitar Seratusan Mega Tapi Untuk Trapcode Sendiri Itu 72 Mega Jadi Cukup Kecil Ini Bisa Menginstalasi Semua Produk Red Giant Dari Trapcode Atau Yang Berupa Trapcode Nah Disini Nanti Tinggal Di Double Klik Untuk Pengaturannya Maaf Nanti Untuk Yang Area Blur Saya Blur Jadi Ini Hanya Menunjukkan Bagaimana Proses Menginstalasinya Untuk Proses Menginstalasi Cukup Mudah Cukup Mudah Tidak Begitu Rumit Tidak Begitu Rumit Karena Red Giant Ini Sudah Menentukan Sendiri Foldernya Secara Otomatis Jadi Disini Ada Welcome To Trapcode Setup 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 Nah Disini Nanti Anda Diminta Untuk Menentukan Apa Yang Mau Instalasi Kalau Punya Apa Namanya Serial Number Bisa Di Instalasi Semua Instalasinya Satu Per Satu Karena Disini Serial Number Itu Adalah Serial Number Satu Product Satu Product Jadi Trapcode Mir Horison Kemudian Sun K Sendiri Look Sendiri Nah Kalau Sudah Misalkan Disini Saya Mau Menginstalasi Trapcode Mir Maka Nanti Tinggal Dibuka Sera Number Dibuka Saja Dimasukkan Kemudian Tinggal Di Next Oke Nah Setelah Dimasukkan Sera Number Kemudian Nanti Tinggal Di Next Jadi Tinggal Next Untuk Sera Number Nah Kalau Sudah Ada Perlu Ucapan Terima Kasih Thanks For Processing Trapcode Mir All Trial Limitation For Trapcode Mir Have Been Remot Oke Accept Accept The Agreement Accept The Malah Mau Dibaca Dibaca Next Nah Kalau Sudah Kita Tentukan Untuk After Effect Berapa Ini Jadi Untuk Yang Far 12 Sampai Dengan CC 15 CC 15 CC 16 17 18 19 20 21 Ya Itu Kalau Nggak Salah Seri 16 17 15 16 17 Itu Untuk Yang Di Atas 2015 15 Ya Mulai Dari CS5 Sampai Dengan Ini Itu Sendiri Versi 12 Kalau 11 Itu Berarti 11 Ini Masih Seperti Ini Cuma Ada Beberapa Yang Nggak Masuk Sepertinya Itu Nah Karena Saya Pakainya CS6 Maka Disini Saya Pilih Adobe Passer Effect CS6 N Premier Pro CS6 Kemudian Kalau Sudah Next Yang Berikutnya Tinggal Di install Tunggu Sampai Selesai Ya Nah Ini Untuk Proses Instalasinya Ya Nah Sudah Ya Jadi Ini Tinggal Di Nonaktifkan Saja Kalau Pengen Inaktifkan Kalau Sudah Ini Tinggal Di Close Ini Penawaran Unifor Ya Kemudian Kalau Sudah Diklip Finish Maka Trip Code Sudah Ter Instalasi Nah Disini Sebelum Kita Membuka After Effect Sebelum Kalau Kita Pengen Menggunakan Plugins Itu Sebaiknya After Effect Dibuka Setelah Di install Supaya Terbaca Kalau Tidak Nanti Tidak Terbaca Nah Ini Untuk Proses Instalasinya Untuk Proses Instalasi Di Dalam Produk Reproduksi Ya Baik Itu tadi adalah contoh Dari Pengguna Trap Code Mir Tanpa Star Glow Tanpa Sign Ya Jadi Murni Dari Trap Code Mir Yang Ditambahkan Dengan Effect Glow Bawaan Dari Apartment Ya Nah Nah Bisa Bisa Membuat Seperti Itu Jadi Cukup Menarik Penggunaannya Banyak Macem-macem Trap Code Mir Itu Biasanya Digunakan Untuk Membuat Landship Landship Misalkan Kayak Gunung-gunung Atau Perdukitan Atau Sungai Dan Lain Bagainya Nah Itu Kebanyakan Untuk Landship Di Dalam Code Mir Lain Untuk Bisa Untuk Kerik Tadi Nah Itu Contoh Dari Penggunaan Dari Trap Code Mir Di Dalam After Effects Ya Baik yang berikutnya Setelah saya Instalasi Nanti disini Akan ada Volter Trap Code Ya Ada Volter Trap Code Yang Bisa Digunakan Ya Disini Disable Karena After Effects Itu Selalu Menentukan Atau Komposisi Harus Membuat Komposisi Kemudian Seperti Yang Sudah Saya Contohkan Beberapa Waktu Lalu Disini Saya Selalu Pakai 720 Supaya Tidak Terlalu Berat Jadi 25 Frame Saja Tidak Tidak Terlalu Berat Panjang Panjang Saja Oke Nah Ini Sudah Jadi Satu Dokumen Ya Di Dalam After Effects Kemudian Nanti Di Dalam Dokumen Ini Mau Saya Tambahkan Star Cloud Yang Pertama Disini Apakah Star Cloud Sudah Sudah Ya Harus Kita Buat New Kemudian Tag Aja Tag Misalkan Tag Grafik Oke Disini Saya Atur Center Kemudian Kemudian Debal 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 Nah Tetap Orang Putih Misalkan Karena Nanti Tar Glownya Kita Lihat Apakah Ada Bisa Bisa Macem Macem Warna Atau Enggak Nah Kalau Sudah Ini Misalkan Mau saya Berikan Efek Star Glow Nah Untuk Memberikan Efek Star Glow Disini Nanti Kita Buka Efek Trip Code Nah Disini Sudah Saya Instal 3 Mir Sign Dan Star Glow Jadi Star Glow Tinggal Diklik Ini Diblokir oleh Firewall Di Oke Jadi Hello Aja Gak Apa Nah Ini Sudah Jadi Ya Ini Contoh Star Glow Yang Pertama Kalau Seperti ini Bisa Dengan Premiere Eh Dengan After Efek Bisa Cuma Nanti Di Dalam Pengaturannya Disitu Butuh Waktu Nah Kalau Dengan Ini Gak Langsung Jadi Mau Diganti Kita Tinggal Lata Dari Preset Current Setting Misalkan Mau White Saja Atau Red Murni Red Murni Green Murni Blue Atau Mungkin White Star Bentuk Bintang Tapi Warna Putih Kemudian Disini Ada White X White X Itu Berarti Hilang Kemudian Ada White H Berarti H Horizontal Kemudian White V Itu Vertical Ini Kemudian Ada Juga Star Prisma Prisma Nah Ini Lumayan Tinggal Klik Atau Jadi Gak Usah Ngatur Gak Usah Gini Yang Ngatur Warna Kemudian Disini Nanti Ada Juga Yang Ada Juga Yang Warm Star Nah Ah Kepanjangan Nah Ini Tinggal Kita Atur Dari Leng Leng Tinggal Kita Terang Aja Butuh Seberapa Nah Ini Tinggal Digeser Geser Boots Light Mau Dibuat Terang Terlalu Terang Nah Ini Tinggal Diatur Dari Penentuannya Sudah Jadinya Nah Ini Kalau Kita Pengen Menggunakan Star Glow Kemudian Ada Individual Lens Individual Lens Disini Ini Berarti Untuk Menentukan Secara Individual Partikel Up Up Yang Atas Yang Atas Pendek Aja Dikurangi Nah Ini Pendek Atas Yang Bawah Panjang Berarti Down Tambah Left Nggak Usah Nol Right Njuga Nol Sudah Nggak Ada Lain Nol Semua Nol 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 Maaf Sama Down Nol Kalau Mau Ditambah Ditambah Down Right Ini Bagaimana Sapuannya Sapuan Down Right Seperti Apa Kemudian Down Left Seperti Apa Ini Untuk Pengatur Warnanya Dimana Warnanya Bisa Kita Atur Dari Individual Colum Colormate Colormate A Nah Colormate A Ini Untuk Warna A Colormate B Untuk Warna B Nah Colormate A Dan B Itu Dimana Di Individual Color Jadi Up Ini Pakai Color A Up Down Left Right Pakai Color A Kemudian Yang Up Left Up Right Down Left Down Right Pakai Color B Kalau Mau Diganti Bisa Bisa Tinggal Kita Atau Dari Kalau Map Cuma Yang Bisa Cuma Color Nya Saja Lainnya Enggak Nah Ini Misalkan Kita Mau Buat Yang Deep C Ada Deep C Gak Ada Lala Apalagi Pop Nah Ini Kemudian Elektrik Nah Ini Tinggal Kita Tentukan Aja Kalau Misalkan Mau Pakai Yang Sudah Disediakan Kalau Mau Diatur Diri Diatur Diri Ini Ganti Orang Aja Bagus Sudah Nah Ini Hasil Dari Pengaturan Stark Low Nah Itu Untuk Penentuan Dari Sampai Bus Amal Cahayanya Agak Flair Gimana Bisa Diatur Opacity Opacity Dari Yang Asli Source Tech Opacity Dark Glow Ini Dark Glownya Kemudian Ada Simer Simer Disini Untuk Menentukan Amount Amount Itu Banyaknya Kemudian Detail Kemudian Pase 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 Kemudian Ada Juga Use Loop Pengulangan Detail Disini Bisa Kita Lihat Ada Pengaturan Pengaturan Tambahan Di dalam Penentuannya Kemudian Pase Juga Sama Kita Geter Nah Ini Nanti Bisa Terlihat Pergeserannya Jadi Yang Dianimasikan Andainya Dianimasikan Banyak Banyak Yang bisa Dianimasikan Itu Banyak Jadi Salah Satu Contohnya Adalah Di Dalam Ini Ya Individual Lens Jadi Individual Lens Ini kan Ada Apa Namanya Google Animation Jadi Semua Dinal Kan Dulu Semua Ini Diklip Aja Diklip Semua Kemudian Ya Kita Geser Ini Dinal Kan Semua Ya Nol Nol Ya Kita Juga Nol Sudah Ya Itu Ada Yang Ini Nol Sudah Ya Nah Kalau sudah Diatur Semua Nol Kemudian Ini Juga Sama Ini Strict Length Ini Juga Bisa Kita Animasikan Kalau Sudah Kita Tempatkan Di Berapa Detik Mau Dimunculkan Satu Detik Satu Dua Satu Dua Nah Ini Muncul Sudah Ini Tinggal Dinaikkan Kalau Pengen Cepet Langsung Reset Strict Sudah Nanti Disini Sampai Dengan Dua Detik Dia Akan Muncul Nah Ini Kalau Pengen Dianimasikan Opacity Tentunya 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 Sama Opacity Star Glow Diturunkan Dari Awalnya Tidak Tidak Eh Sorry Nah Ini Dari Awalnya Nol Nanti Disini Jadi Post Tetap Nol Kalau Pengen Diubah Ini Tinggal Dinaikkan Dikit Turunkan Lagi Pasti Ada K-Frame Sudah Kemudian Disini Juga Sama Ini Tinggal Dinaikkan Status Status Atau Mungkin Begini Aja Nah Itu Bisa Diatur Seperti Itu Nah Ini Tidak Kelihatan Nah Ini Kalau Kita Pengen Menggunakan Starglow Kalau Mau Dibuat Berkedip Berarti K-Frame Banyak Ini Sudah Muncul Nah Ini Nanti Disini Kasih Keyframe Lagi Individual Lens Dinal Kan Lagi Semua Ini Tatornya Gini Sudah Sudah Nol Nah Ya Itu Jadi Muncul Terus Hilang Ya Muncul Lagi Ya Hilang Lagi Muncul Lagi Ilang Lagi Muncul Lagi 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 Itu Bisa Tinggal Diatur Aja Nilai Nilainya Nah Ini Beberapa Hal Yang Berkaitan Dengan Starglow Ya Kalau Mau Dihilangkan Sama Dengan Efek Ini Tinggal Dihapus Untuk Menambahkan Starglow Tidak Harus Dari Menuh Efek Dari Sini Juga Bisa Selama Ini Masih Aktif Di Panel Efek Kontrol Diklik Kanan Kemudian Pilih Trap Code Mir Bisa Ya Eh Sorry Starglow Bisa Nah Itu Untuk Starglow Nah Nah Kemudian Yang berikutnya Ada Trip Code Sign Trip Sign Disini Sesuai Namanya Itu Untuk Memberikan Efek Sign Silauan Cahaya Gampang Anek Itulah Nah Nah Push light Sama Dengan Dalam Trap Targlow Tadi Mengatur Push light Seberapa Besar Kemudian Opacity Sign Seberapa Besar Kemudian Length Nah Ini Panjang Semakin Pendek Nanti Push light Jadi Tidak Harus Panjang Pendek Aja Tidak Apa Apa Kalau Panjang Tidak Colorize Pewarnaan Bisa Diatur Kalau Mau Pakai Preset Magic Ya Magic Yang umum Baru Tahu Rainbow Nah Pelangi Warna Warni Atau Fire Nah Nah Ini Di dalam Pengatur Ya Kemudian Kalau Sudah Di dalam Penentuannya Disini Nanti Kita Bisa Menentukan Animasi Dari Source Point Jadi Source Point Ini Untuk Menentukan Titik Ini Standarnya Terletak Di Tengah Jadi Di Bawah Kalau Rail Length Itu Rail Length Rail Length Disini Naik Atas Berarti Titik Di Bawah Kalau Rail Length Nel Kesana Berarti Titiknya Disini Nah Ini Tidak Lihat Tengah 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 Gak 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 Awalnya Nel Dulu Ya Shimmer Sama Seperti Tadi Mount Detail Paso Itu Di Dalam Pengaturannya Ya Ini Tidak Ditentukan Transfer Modenya Apa Apakah None Atau Add Add Ini Berarti Tulisannya Masih Kelihatan Blending Sama Dengan Blending Transfer Mode Ini Sama Dengan Blending Kalau None Berarti Tulisannya Lalu Dijadikan Efek Tapi Kalau Misalkan Ada Transfer Modenya Multiply Seperti Ini Nah Kalau Saya Geser Nanti Kelihatan Tulisannya Masih Kelihatan Opacity Tulisannya Tulis Sampai Getok Nah Ini Sudah Bisa Jadi Kalau Gitu Tulisannya Jangan Putih Double Klik Nah Sudah terblok Warna Apa Bentar Oke Ini Pojo Yang jauh Dari Warna Api T Kita Lihat Hasilnya Klik Sudah Nah Ini Kalau Kita Mau Mengatur Penentuan Dari Sign Nah Ini Ternyata Tidak Kelihatan Karena Multiply Tapi Kalau Add Tidak Tetap Kelihatan Ini Konsepnya Sama Dengan Yang Ada Di Dalam Photoshop Ya Add Itu Gimana Multiply Itu Gimana Kemudian Wah Kalau Tidak Cetok Ini Misalkan Kalau Pengen Cetok Kalau Pengen Jelas Ini Bisa Di Duplicate Diklik Aja Diklik Di luar Kemudian Klik Tekom Nya Ctrl T Sudah Duplicate Kemudian Yang Bawah Ini Khususus Untuk Reliance Berarti Ini Nan Ini Juga Nan Sama Ya Kemudian Yang Atas Ini Untuk Sign Ya Sign Diatus Sudah Jadi Klik Nah Disini Nanti Ada Sign Ya Oh Kalau Gini Reliance Kurang Tinggi Kurang Slidenya Kurang Nah Ini Di Dalam Pengaturannya Ya Oh Ganti Lagi Aja Ke Warna Terang Ternyata Ternyata Para Untuk Sign Ya Diambil Lagi Gak apa Belum Diklik Kalau Pengen Melihat Ada Panel Panel Pengaturannya Disini Ya Penganel Panel Ini Tetap Bisa Kelihatan Ini Diklip Diklip Kalau Nggak Diklip Gak Ada Ini Ya Berarti Diklip Diklip Dulu Kalau Sudah Nanti Dari Sign Diklip 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 Awalnya Disini Opacity Nol Ya Kasih Keyframe Sign Opacity Source Point Ya Island Slide Ya Nol Nol Sudah Ya Sambah Sini Masih Sama Berarti Ini Tinggal Digeser Geser Aja Geser Kembalikan Lagi Ini Pasti Akan Muncul Keyframe Pokoknya Setiap Perubahan Ini Nanti Akan Muncul Nah Baru Sampai Sini Nanti Langsung Muncul Ya Nah Ini Tinggal Diatur Posit 100 Sliden Tadi Berapa 11 Saja Kemudian Ini Tadi 4 Nah Ini Digeser Nah Sampai Terakhir Kasih Kesempatan Pemirsa Membaca Selama Berapa Detik Terserah Ini Panjangan 10 Membaca Selama 4 Detik Berarti Di posisi 6 Ini Sudah Selesai Harusnya Terakhir Dikali Keser Ya Itu Kemudian Nanti Disini Kasih Keyframe Ini Sudah Ada Keyframe Yang Dikati Yang Lain Belum Ini Dikati 4 Lagi Kemudian Ini 10 4 11 Ya 0 Nah Kalau sudah Disini Harus Sudah Hilang Sudah Hilangkan Ini Tinggal Dinawkan Nah Sekarang Kita Lihat Hasilnya Bisa Bisa Tidak Buat Kayak Gini Dengan Paper Apat Bisa Ya Tapi Lama Nah Itu Di Dalam Pengaturan Trip Code Sign Ya Sudah Jadi Nah Ini Untuk Efek Trip Code Sign Sedangkan Efek Mir Mir Disini Pakainya Kosongan Ya Jadi Kebanyakan Mir itu Untuk Objek Yang Sifatnya Individual Ya Jadi Tidak Ada Apa Namanya Itu Tambahan Komposisi Satu Misalkan Saya Buat Solid Layer Dengan Warna Putih Ya Saya Kasih Nama Layernya Bigi Ata Background Kemudian Ukurannya Sama Ya 720 4 5 Oke Kemudian Saya Masukkan Efek Preset Nah Ini Efek Preset Saya Masukkan RAM RAM Kenapa RAM Karena RAM Ini Untuk Gradasi Ya Efek RAM Ini Untuk Gradasi Jadi Ngatur Gradasinya Dari titiknya Ini Untuk Arah Gradasi Yang Apa Struktur Warnanya Kebawah Kebawah Putih Kebawah Vertikal Ya Abu 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 Kemudian Supaya Variatif Saya Berikan Efek Yang Namanya Color Rama Color Rama Ini Tinggal Di Drag Ini Untuk Membuat Radase Lebih Komplek Color Rama Jadi Di Dalam Color Rama Ini Ada Output Cycle Output Cycle Ini Untuk Menentukan Warna Yang Diinginkan Apa Dalam Gradasinya Arah Gradasinya Ini Tergantung Dari RAM Dari Teksturnya Kalau Teksturnya Di Sini Atau Tanpa RAM Di Sini Nanti Untuk Color Rama Ini Polos Gak Ada Acuan Jalannya Warna Kalau Gradientnya Mendatar Jadi Jadinya Mendatar Nah Ini Color Rama Nah Ini Saya Ganti Ke Copper Atau Fire Setelah Nanti Bisa Dibu Copper Ini Keliatannya Kayak Ada Sining Sining Ya Nah Ini Bisa Diatur Ini Yang Sudah Ada Preset Nah Kalau Sudah Ini Saya Simpan Dengan Nama Background Kemudian Saya Buat Komposisi Baru Oke Kemudian Disini Saya Buat New Layer Solid Warna Putih Juga Kalau Sudah Tinggal Pilih Menu Effect Trip Code Mild Sudah Sudah Trip Code Mild Nah Ngatur Malen Di Biometri Itu Bentuk Biometri Ini Bentuk Bentuknya Gimana Ini Terapatan Vertis Titik Titik Vitik Hanya Limah Puluh Titik Banyak 450 Banyak Bisa Kalau Banyak Komputernya Harus Kuat Dalam Menjalankan Kalau Ini Kuat Tapi Lama yang penting kuat gak heng aman nah itu kemudian ada fraktal fraktal ini untuk bentuknya ya jadi amplitude khususnya amplitude amplitude ini kalau saya buat 0 nanti dia akan berubah menjadi lurus ini ya jadi dia di fraktal di cross-cross kayaknya ya itu bahasanya gampangannya gitu di cross-cross jadi kalau fraktal amplitude ini dinaikkan dia semakin gak beraturan ya semakin besar semakin nah cross-crossnya banyak ya nah terus kalau mau melihat dari berbagai sisi gimana kalau mau melihat dari berbagai sisi kita bisa menggunakan layar kamera ya layar kamera beberapa waktu yang lalu sudah ya ini disini ada simbol kamera ya ini untuk kamera multifungsi dalam artian ini untuk melihat tambah kain ditambah atas aduh benar bentar bentar ganti aja ya biar gak terlalu berat default aja 50 kalau mau default reset langsung udah default nah ini hasilnya kayak gini ya ini hasilnya gini jadi kalau ini saya buat amplitude nya 0 amplitude nya 0 ya lurus ya nah ini tampak kambing kiri kanan atas bawah ini dengan kamera bisa ya nah band band ini untuk melengkungkan ya nah melengkungkan secara vertical vertical ya dan secara horizontal y itu horizontal nah jadinya begini nah ini dilengkungkan ya ini dilengkungkan yang ini melengkung jadi melengkung gini sama melengkung gini ya melengkung gini ya ini minus kalau positif jadi akan melengkung ke arah yang sebaliknya ya nah ini di dalam pengaturan ya nah itu untuk pembentuan ya default nya 0 ya 0 ya nah itu kemudian size X ini ya untuk ukuran mendatar ya eh kameranya ya size X size X ini untuk ukuran mendatar web size Y vertical ya position position X Y ya turunkan ya dimiringkan dengan layar kamera ya nah kemudian diturunkan lagi dikit kemudian kasih amplitude ya nah ya evolution nah dia bergerak ya saya animasikan aja ini untuk evolution nanti biar kelihatan ya ya oke nah ini nah bergerak ya cuma pelan banget ini padahal 50 ya nah kemudian kerapatan keregangan dan lain-lain ini diatur dari nah ini ya nah ini evolution ya kerapatan keregangan dan lain-lain ini diatur dari ini ya ah ini ya scale dan milk ya skalanya ini kalau dikurangi nanti minus ini skalanya renggang 0 ya 0 skalanya renggang kecil skalanya juga renggang kemudian mute disini kalau saya buat naik dia akan menjadi lebih kontras ya menjadi lebih kontras pengen kontras banget pengen komplek banget ya dinaikkan ya selain kontras juga komplek ya nah amplitude nya ditambah jadi lebih komplek lagi ya nah ini untuk pengaturan pembuatannya ada faktal ada ya seperti amplitude X berarti untuk mengaku ini amplitude secara keseluruhan besar-besar semua kecil-kecil semua kalau ini amplitude individual amplitude X itu berarti ya yang kiri-kanan amplitude kiri-kanan nah ini mau dibuat sedikit apa banyak kemudian ini amplitude yang Y atas bawah kemudian ini amplitude Z Z nah itu frekuensi XGZ ini individual band band individual frekuensi band yang di band frekuensi ya ini kalau saya animasikan nanti jadinya menarik ya disini sudah kemudian disini cuma itu lama tapi gak apa-apa lah ini ya udah jalankan ya nah berevolusi dan F-bandnya berubah nah itu kalau kita pengen membuat kemudian disini nanti ada juga opacity dan juga pengaturan shading-shadingnya ya shading-shadingnya ini ada apa namanya ini normal effect ya normal effectnya misalkan saya buat 20% dia nanti lebih tipis ya ini juga sama ini ya lebih terang atau lebih tipis kemudian yang ada lainnya di dalam material disini ada opacity nah opacity ini untuk menurunkan kalau seandainya kita ingin lebih mengedepankan ini ya dari series ini nah warnanya itu bisa diubah ya kalau diubah ya tuh ya kemudian kalau mau menggunakan background tadi bisa ya sekarang kita masuk ke project komposisi 1 masukkan ini ya komposisi 1 masukkan di invisible kemudian white solid 1 ini mirnya ya nah ini mirnya nah white solid 1 ini nanti tinggal diatur di dalam effect ya mir kemudian texture nah texture layernya ini tinggal ditentukan saja komposisi 1 komposisi 1 warnanya di langit dijadikan putih saja nanti yang dijadikan adalah warna komposisi ya nah ini kalau saya tambahkan dengan diffuse diffusenya ini saya kurangi diffusenya ini kan untuk membuat tidak mengkilap tidak berkilau diffus nah ini diffusenya kalau saya nolkan kemudian apalagi oh ini fall off oh enggak yang yang nah ini ya fillnya saya ganti front fill black wire ya nah ini yang belakang ini nanti ada kerangka-kerangkanya kalau pengen dibuat seperti itu bisa lainnya saya buat lebih tebal 1.5 nah ya kemudian ini super add di on kan ya nah kemudian saya tambahkan effect glow ya glow bawaan ya star glow juga bisa cuma ya konsekuensinya lama nah ini ya kemudian di dalam glow nya itu sendiri saya ubah ini jadi radiusnya cukup pendek aja 60 eh cukup panjang ya 60 biar enggak terlalu jelas ini 2 poin ya 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 jalankan aja nanti dia akan berevolusi nah nah ini mir ya kalau pengen buat animasi animasi abstrak atau buat landscape ya landscape pegunungan ya itu pakai mir enak banget ya gitu nah ini dari mir ya ini kalau kita pengen mengatur mir ya di animasikan kameranya bisa bisa kamera kita animasikan ya jadi nanti disini ada dua yang bisa digunakan ada point of interest sama ya position udah dengan menganimasikannya pakai ini ya pakai trackball orbit kamera tools ya tarik ini tampak atas ya mau tampak gimana ini lah ya jauh deket ini dari dead ya ini di dalam pengaturan tadi yang trackball nya ini orbit ini untuk memutar ya pertamanya lurus gini aja gak apa-apa ya kemudian nanti disini ya ini dia juga muter sesuai dengan yang kita inginkan agak miring dimiringkan aja dimiringkan aja kemudian nanti dibuat besar deket ya bisa cuma lama ya ya sabar kameranya dianimasikan untuk mirnya juga dianimasikan layar mir bukan mirnya layar mir itu itu untuk pengaturan ya kalau tidak pakai glue tapi oke start glue bisa bisa kalau pengen ya nah itu beberapa hal yang berkaitan dengan pengaturannya ya eh komernya yang diatur glue nya saya tambahkan tar glue aja lah efek trip code tar glue ya kemudian current setting ya start prisma ya kok gak bisa nah kalau gak bisa ya berarti kurang pengaturan ya di dalam penentuannya nah ini kita bisa ya tar glue nya kelihatan ya nah itu di dalam penentuannya nah tar glue nya kelihatan disini kenapa gak bisa karena ini sudah menggunakan ini tadi apa namanya tekstur ya ini sudah menggunakan tekstur ya hanya beberapa bagian yang bisa di implementasikan di dalam targung ya ini white ya kemudian fire misalkan wamp wamp start jadi tuning saya kali ini prisma vertikal nah itu di dalam pengaturan plug-ins di dalam upper effect nah ini untuk penggunaan plug-in bagian dari mata kuliah film dan animasi satu di dalam universitas tekom untuk software yang digunakan adalah after effect selain Corel Motion Studio 3D yang sudah kita bahas sebelumnya nah ini sekarang kita sudah masuk ke dalam pengaturan efek jadi setelah kemarin buat 3D intan ini buat efek secara intan baik saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan di dalam mata kuliah ini atau pada kesempatan kuliah online malam hari ini ya terima kasih sudah mau bergabung ya untuk ikut menyaksikan pembahasan pada kesempatan malam hari ya nah nanti bisa dicoba efeknya dari mana ya coba cari-cari lah ya atau beli dari red giant gampang ya tinggal perangganan dari red giant itu sudah punya nah itu untuk pengaturan penggunaan efek baik saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan malam hari ini semoga apa yang saya sampaikan mudah dipahami mudah dibebakan ya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama penyampaian materi baik perkataan atau tingkah laku semoga kedepannya nanti kita bisa berjumpa kembali dalam suasana yang lebih baik ya baik saya Andi Prakas lagi untuk diri selamat malam selamat beraktifitas sampai ketemu lagi di lain semester di waktu yang akan datang ya mungkin dan saya terus minta maaf ya untuk beberapa hal yang mungkin kurang kekenang di Anda ya semoga Anda mau memaafkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati